Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri resmi menambahkan daftar negara dalam list rekomendasi tidak berpergian atau do not travel. Setidaknya ada 116 negara baru yang masuk ke dalam level 4 tertinggi dilarang menikunjungi warga Amerika Serikat termasuk Inggris, Kanada, Perancis, Israel, Meksiko, dan Jerman. Meningkatnya kasus corona atau COVID-19 menjadi penyebab utama. Sebelumnya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan memang akan melingkatkan jumlah negara hingga 80% dari total negara di dunia. Dilansir Reuters kondisi ini mencerminkan penyesuaian dalam sistem penasihat perjalanan Departemen Luar Negeri untuk lebih mengandalkan penilaian epidemiologis yang ada. Negara lain dalam daftar tersebut termasuk Finlandia, Mesir, Belgia, Turki, Italia, Swedia, Swiss, dan Spanyol. Beberapa negara seperti China dan Jepang tetap berada di tingkat tiga larangan berpergian. Amerika Serikat juga sudah melarang pelancong dari Indonesia untuk berkunjung dan masuk ke negeri Paman Sam sejak Januari lalu. Namun daftar rekomendasi negara tersebut tidak wajib bagi orang Amerika yang berpergian. Terima kasih telah menonton!